Halo guys, ketemu lagi sama aku. Kali ini aku mau memberikan kabar bahagia nih datang dari salah satu member ranking yaitu Jisoo. Nah, sepertinya kita udah tau ya guys kalau dispatch mensepil nih kalau Jisoo dan juga aktor An Bo Hyun telah berkencan. Selama dari itu, kedua agensinya mengkonfirmasi kalau emang Jisoo dan juga An Bo Hyun sedang menjalin hubungan khas marah. Udah gitu ya guys, belum lama ini nih ada viral video dari An Bo Hyun yang ngasih tau tipe ideal ceweknya tuh kayak gimana. Nah, mungkin itu menjadi salah satu alasan An Bo Hyun memilih Jisoo Blackpink. Kira-kira kayak gimana nih ya tipe idealnya? Yuk kita intim. Sebelumnya ya guys, ada kabar jika Jisoo Blackpink dan juga aktor An Bo Hyun berpacaran tersebar melalui outlet dispatch. Namun, pada hari ini, tepatnya 3 Agustus 2023, kedua agensi sudah konfirmasi perihal rumor tersebut. Dalam pernyataannya, YG Entertainment membenarkan rumor kencan mereka. Bahkan ya guys, agensi dari Blackpink meminta publik untuk mendoakan pasangan baru tersebut. Nah, di sisi lain agensi dari aktor An Bo Hyun juga membeberkan hal yang sama. Pihaknya membenarkan jika An Bo Hyun dan juga Jisoo Blackpink sedang saling jatuh cinta dan dalam proses saling mengenal. Selain itu ya guys, muncul lagi nih video An Bo Hyun yang membahas tentang referensi tipe idealnya. An Bo Hyun mengungkapkan bahwa dia berkencan dengan ibunya melalui program hiburan di MBC yaitu I Live Alone yang tayang pada Mei 2020 silam. Dalam acara I Live Alone yang ditayangkan pada bulan Maret tahun yang sama ketika ditanya tentang cencang, An Bo Hyun berkata saat ini dirinya tidak sedang menjalin hubungan dengan siapa-siapa. An Bo Hyun mengungkapkan tipe idealnya adalah wanita yang baik kepada orang tuanya. Nah, mungkin itu adalah salah satu alasan An Bo Hyun memilih Jisoo untuk menjadi kekasihnya nih guys. Ngomongin pasangan baru yaitu Jisoo dan juga aktor An Bo Hyun, kalian tau gak sih fakta-fakta dari pasangan ini? Kalau gak tau, yuk kita intik aja nih fakta dari pasangan baru Jisoo dan juga An Bo Hyun. Yang pertama, berpacaran sejak bulan Mei. Menurut laporan dari Dispatch bahwa Jisoo Blackpink dan juga An Bo Hyun setidaknya telah menjalin hubungan asmara sejak Mei 2023 ini loh guys. Kedua bintang Korea Selatan ini kerap terlihat bersama di distrik Yong Sang, Seoul tempat Jisoo tinggal mulai dari bulan Mei hingga Agustus ini. Walaupun hubungan keduanya dikabarkan terjalin selama jadwal sibuk Blackpink dengan tur dunia mereka, hal ini tetap tidak membuat An Bo Hyun tidak punya waktu kencan dengan Jisoo Blackpink. Yang kedua, berbeda usia 7 tahun. Jisoo adalah salah satu member Blackpink yang lahir pada tanggal 3 Januari 1995. Pada tahun ini, Jisoo berusia 28 tahun. Sedangkan An Bo Hyun merupakan aktor yang lahir pada tanggal 3 Juli 1988 yang berusia 35 tahun. Usut punya usut sih, ternyata keduanya memiliki perbedaan 7 tahun yang tentunya juga memiliki profesi yang berbeda. Yang ketiga, dua agensi konfirmasi. Setelah laporan dispatch, kemudian kedua agensi dari An Bo Hyun dan juga Jisoo mengkonfirmasi. YG Entertainment memberikan pernyataan kalau Jisoo dan An Bo Hyun saling mengenal satu sama lain dengan perasaan hangat dan positif. Sedangkan agensi dari An Bo Hyun merilis pernyataan yang mengucapkan terima kasih kalau fans bisa menyambut hubungan keduanya dengan baik. Yang keempat, habiskan waktu berdua. Jisoo dan juga Bo Hyun lebih sering melakukan kencan mereka di apartemen Jisoo dan meluangkan waktu bersama. Walaupun An Bo Hyun sibuk dengan jadwal syutingnya, namun dia terlihat bucin dengan mengunjungi kediaman Jisoo. Bahkan, sang aktor juga datang ke apartemennya dengan pakaian yang nyaman dan juga membawa makanan untuk dimakan berdua. Yang kelima, dukungan penggemar. Kabar kencan dari Jisoo dan juga An Bo Hyun pun langsung menghebohkan media sosial. Walaupun plot twist ya guys, penggemar dan publik luas pun langsung bereaksi kaget namun juga bahagia. Nah guys, itu tadi berita tentang pasangan baru yaitu Jisoo Blackpink dan juga aktor An Bo Hyun. Kita doakan semoga langgang sampai ke jenjang pernikahan ya guys, amin. Sayang banget nih kita harus berpisah, tapi tenang aja karena aku bakal balik lagi dengan memberikan konten yang pastinya menarik. Kalian nih ya pantengin terus Youtube-nya Intip Seleb. Dan buat kalian yang suka baca berita bisa ke point website-nya di intipseleb.com Karena disitu beritanya populer dan update banget loh guys. Sekian dari aku, bye bye.